Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah isu hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo retak, seperti yang beredar di publik belakangan ini. Prabowo mengatakan kabar tersebut hanyalah upaya untuk mengadu domba dirinya dan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku jengkel, namun memilih tidak mempermasalahkan isu tersebut. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung ada pihak-pihak lain yang sulit move on. Ia memberi peringatan kepada pihak tersebut agar tak perlu memakai cara-cara lama untuk mengadu domba. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada acara Kongres Keenampan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 Agustus 2024. Dan kita tidak naif lagi, ada orang-orang yang pintar-pintar sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan, di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air, itu mengatasi kesudahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong, omong-omong. Oh, oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue... Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Di sisi lain, Prabowo justru berterima kasih pada Jokowi yang selama ini mendukung dirinya. Pasalnya, Jokowi selalu melibatkan dirinya dalam masa peralihan pemerintahan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo beredar setelah Pilpres 2024 berlangsung. Kala itu, warganet mengaitkan kabar itu dengan beberapa potongan video yang beredar. Salah satu contohnya ketika Jokowi membayar zakat fitrah di Istana Negara, Jakarta pada 13 Maret 2024. Ada video yang menampilkan Jokowi tak menyalami Prabowo. Video itu direproduksi berulang kali di media sosial dengan narasi negatif hubungan Jokowi dan Prabowo.